Keter pikiran, keter otak, buat kreatif sendiri gitu Makanya jangan lupa nonton video ini, dijamin berhasil kak ya Udah dikasih tips semuanya nih Dari kakak siapa kak? Kajian Kajian Pokoknya ini rahasianya semua terkupas disini Gak ada rahasia-rahasian lagi kak ya Buat semuanya Buruan deh, coba usaha Gak lengket kak ya Gak lengketnya karena dari minyak itu tadi Oh, fungsi minyaknya ya Gak lengketnya biar gak lengket Jadi kalau ngikutin resep ini dijamin berhasil kak ya Parah, berhasil banget Hari ini kita mau diajarin bikin apa kak? Kita mau bikin mochi nih Jadi hari ini mau diajarin bikin mochi Yang lagi viral itu ya? Ini bahannya apa aja boleh disebutin? Ada tepung ketan putih, ada gula, ada minyak, dan air Sesukupnya aja Oh, bahannya itu aja? Iya, simple Ini jadi tepung ketan ya? Pake tepung ketan Ketan putih, mereknya apa sih nih? Pake merek rosben ukuran 500 gram Jadi satu kali buat modal berapa nih kak? Untuk satu kali buat ini sekitar 25 ribuan 25 ribu, itu bisa jadi berapa? Kalau untuk mochinya bisa bikin dua jenis, satu jenisnya bisa 20 Berarti total 40? Berarti kalau dijual harga berapaan tuh kak? Harga 2 ribuan Berarti kayak modal 25 jadinya 80? Iya Masya Allah Ini kita pertama mau dituangin apa dulu? Kita bikin adonan dulu ya Kita buat tepung ketan dulu Jadi tepung ketannya pake yang setengah kilo ya? Iya, pake ukuran setengah kilo Ini gak apa-apa kita piduin ya? Iya Ini minyak kelapa Minyak sayur Minyak sayur Iya, minyak sayur wah kira-kira 5 sendokan ya 5 sendok Biar dia gak lengket Oh, berapa lengket ya? Iya Jadi kalau dikukus dia gak lengket di tempatnya Terus pake gula Gulanya 5 sendok Ini dulu belajar dari mana kak? Aku belajarnya juga sama Lihat-lihat di Youtube Sama tidak akan dicoba-coba Terus liat-liat lagi kak? Kita main air secukupnya ya Nih, air secukupnya ya? Ini jangan sampai cair ya Oh, jangan terlalu banyak air? Iya, harus kental Emang harus sabar kaya? Iya Jadi harus bener-bener keulenin semua Harus kental adonannya Karena kalau cair itu nanti Ngaruh juga panggocinya Jadi lembek Jadi kalau kebanyakan air Lembek ya kak? Jadi lembek banget Jadi ini jualan moju udah berapa lama nih kak? Dari bulan Juni Dari awal Sebulanan ada Udah sebulan Alhamdulillah Ambilan ini jualan dari rumah aja ya? Iya, dari online aja Sistem PO sih kalau kita ya Nah, diaduk-aduk nih Ini nama alat aduknya apa sih kak? Apa sih? Adukan kue ya itu ya? Iya Kaya khusus buat kue gitu Ini kalau proses kayak gini berapa lama nih kak? Kalau kayak gini Sekitar 5 menit sampai 10 menitan sih Bergantung aduknya ya 5 menit sampai 10 menit? Iya Kalau pakai mixer misalnya dan nyoba resep ini Pakai mixer bisa gak sih? Bisa Pakai mixer pakai kecepatan yang tinggi tapi ya Sampai dia benar-benar mantal Kayak gini nih adonannya Kalau netesnya dia udah mulai melambat gini Kentalnya udah cukup Jadi gak terlalu encer Oh, tanda-tanda udah siap gitu ya? Jadi gak usah ditambahin air lagi Usah Jadi tinggal kita pisahin aja nanti di tempatnya Untuk warnanya Ini dulu belajar dari Youtube berapa lama nih kak? Aku nge-track di Youtube Cuma sekitar 1-2 hari terus langsung terjun Udah jago? Alhamdulillah Udah bisa langsung? Iya Langsung coba Terus test terbanyak yang mau Eh, aku buka PO Oke Ini kita paket diingol ya Buat dipisahin ya? Buat dipisahin warnanya Warna ini bisa jadi dua warna kak ya Kita pake yang rasa durin Warna makanan durin ya? Iya Mereka kupu-kupu kak bukan? Yang khusus makanan ya? Kupu-kupu-kupu Yang durin Kalau ngasih kewarna secukupnya aja ya? Secukupnya aja Karena kalau terlalu banyak juga Dia rasanya agak pahit nanti Hmm, jadi pahit Nah ini Warna kuning muda Itu rasa apa ini kak? Ini gak ada perasa Cuman Oh, masih warna aja ya? Ya, untuk nanti Kita pakein rasa Nah, ini kita bisa bagi Nah, ini dituang kak ya Iya Satu adonan bisa jadi dua warna ya Jadi satu ini bisa jadi dua ya Satu adonan bisa berapa picis yang ini kak? Bisa sekitar dua puluhan Dua puluhan Jadi total ini jadi empat puluh picis ya? Empat puluh picis ya? Itu yang kalau jual harga dua ribu an? Dua ribu Oke Kalau harga tepung berasnya berapaan kak? Ketan putihnya Tepung berasnya 11 ribu 11 ribu? Iya Nah, diaduk lagi ya? Iya Buat memunculin warna dia Kalau yang strawberry berarti 3 ribu ya? Iya 3 ribu Cuma 10 ribu 3 10 ribu 3 Nah, ini udah berubah warna ya Ini kan warnanya agak kuning muda ya Nah, ini kita yang durian Kalau durian Kita cuma dari aromanya aja Kalau buat beda ini ya Udah berasanya Kalau udah berasanya ya Udah ya Kalau udah kecium Mami Kasnya Kita kukus Oh, dikukus Iya Kukusnya sekitar 15-20 menit Nah, ini abis dibikin dikukus ya? Iya Langsung masuk kukusan aja Ini kukusan berapa lama nih kak? Sekitar 15-20 menit Ditunggu aja gitu ya? Iya Tutup Tutup ya Kak, ini jadi adonan yang abis dikukus ya? Iya Nah, jadinya kayak gini ya Ini lalu diapain lagi kak? Nanti kita uleni Tunggu agak Mesti adon dulu ya Oh, jadi ini posisi panas ya? Masih panas banget Nggak adonan Enggak lengket kak ya? Enggak lengket Karena ada di minyak itu tadi Oh, fungsi minyaknya ya? Iya, fungsi minyaknya biar nggak lengket Ditapak Bagus Jadi kalau ngikutin resep ini dijamin berhasil kak ya? Parah, berhasil banget Parah, berhasil parah Tinggal kita uleni Karena dia Kan ngebentuk gitu kan Kita pipikin Biar Panasnya keluar Sampai kali itu sampai gimana sih kak? Sampai benar-benar Rasa kayak udah lembut Tuh Ditariknya juga udah bagus Nah, kalau udah kayak gini Udah jadi nih? Udah kita timbang Tandanya apa nih kak? Nah, penggejaannya dia udah Ditarik pun tuh Udah bagus Oh Kalau kayak gini mah feeling aja ya? Iya Kalau kita merasainya udah Udah bagus Dinyakinnya tuh Ini lagi ditimbangin kak ya? Iya Yang ini rasa apa kan nanti? Ini rasa durian Durian Jadi satu kali adonan ini bisa jadi 20 ya? Saya bikin 20 adonan Saya bikin 20 muci 20 muci Yang harga 2 ribu nih kak? Iya Yang bikin sulit muci Pusaha muci apa sih kak? Awal-awal nyoba gitu Kendalanya betul kak? Tekstur Karena dari awal itu aku udah berkali-kali Gagal terus ya kan? Berapa kali gagal tuh? Aku bikin muci ini sampai 4 kali gagal Karena gak tau Karena di Youtube itu kan gak full ya? Oh ya Mereka ngasih tutorial gitu Cuma sekedar doang Jadinya Aku cari sendiri nih gimana ya caranya Biar dia gak lengket di adonan Di tempat kayak buat adonannya juga Tempat mukusnya Karena aku cari tau Pakai minyak Pas aku coba bikin minyak Karena belah Gak nempel Dan kalau Dari adonannya terlalu encer Pun Harus juga Jadi dia gak bisa padat gini Jadi nyari Akan nguber Nyari sendiri ya? Iya Jadi harus kita bener-bener Putar pikiran Putar otak Buat kreatif sendiri gitu Makanya jangan lupa nonton video ini Dijamin berhasil kak ya Udah dikasih tips semuanya nih Dari kakak siapa kali Kajihan Kajihan Pokoknya ini Rahasianya semua terpupas disini Gak ada rahasia-rahasian lagi kak ya Buat semuanya Buruan deh coba usaha Tapi jangan ada kedekat juga kak ya Iya Jualan di tempat yang rame ya Jualan di tempat yang rame Jangan mendekat orang-orang yang jual moci juga lah Tuh Cari yang belum ada yang jual Terus kalian jual disitu Pasti deh Seolah lagi viral dimana-mana ya kak Lagi viral Untungnya selangit Bodalnya kecil Untung selangit Bodalnya kecil banget Yang ini varian rasa durian Harganya tetap Rp2.000 Tetap biar Rp2.000 sama Nih Uh banyak kak ya Karena harus benagam Nah ini sobirnya ya Ini bikin baso ya Iya Tuh udah jadi kak ya Ini untuk adanan Stroberi Stroberi Iya Kita udah Tinggal kita Bentuk ya Bentuk Tinggal kita gramin Jadi biar sama semua kak isinya Jadi satu porsi berapa nih ya Per gram Programnya 35 gram 35 Oke Jadi satu porsi ditimbangin ya Iya Biar adil Sama semua kak Biar sama semua Oke Untuk yang ini namanya mochi apa kak Yang ini day fuku yang coklat Day fuku Yang stroberi coklat Yang stroberi coklat Jadi ukurannya juga lebih besar dari harga Rp2.000 ya Lebih besar isinya juga lebih banyak Kalau sekarang O55 box Masya Allah Karena dulu kan masih promo ya Kita bikinnya tuh satu box itu Rp10.000 Oh isi berapa Isi 6 Makanya orang tertarik Karena kita akan hitungannya Satu box Rp10.000 ya Jadi mungkin orang itu Lebih tertarik Isinya banyak juga Terus ukurannya juga besar Leleman untuk poppingnya juga Lumayan banyak Jadi mereka banyak banget Yang buat ngejual ini sekalian Buat mereka makan juga Jadi Alhamdulillah Kalau sekarang stabil berapa nih kak? Sekarang Masih 35-40an sih 35-40an Karena kita kan sistem PO ya Kita model sistem PO Jadi per 2 hari Alhamdulillah Ada aja Yang pada nyetor Setoran buat Melis Mereka buat nambil Buat jualan Itu sampai Dari modal 200an Sampai sekarang Punya omset berapa tuh kak? Sekarang Alhamdulillah Per minggu Dengan mochi doang Bisa sampai 500 lebih Seminggu ya 500 ribu ya Dari awal cuma modal 200 itu ya Bisa Itu modal 200 Sudah sama isi-isian ya kak? Sudah Sudah semua Sudah semua Sudah Dari cuman Kita cuman isi Awalnya kacang doang Kacang sama sobiri Selama lama Semakin banyak peminatnya ya Jadi semakin Kita tambah isinya Dari untungan itu Parian rasanya ya? Ya parian rasanya dimakin nambah Sekarang udah punya banyak rasa Jadi total disini udah ada Berapa rasa nih? Hampir 10 rasa Hampir 10 rasa Ya Nene Iya Uh banyak lah ya Udah coklatnya ya Karena harus Bernajar Nah ini sobirinya ya Hmm Kayak bikin baso ya? Iya Tidak tiba-tiba Banyaknya sendiri Hmm Tuh udah jadi kan? Udah semua harus full Jadinya dia klasan besar Bistinya sobiri sama coklat? Hmm Nah kan favoritnya Ini ya Ini namanya coklat? Coklat apakah? Kalau belinya di toko apa? Gitu Banyak kok Dijual di toko-toko Apa namanya? Bahan makanan Bahan makanan Terjangkau lah pokoknya Ini sekilo berapa nih biasanya? Kalau ini Betulnya cuman 35 ribu 35 ribu Iya Namanya glass ya kak ya? Kalau strawberry gimana nih harganya kak? Kalau strawberry Dia per box Dia fresh Dari pasarnya langsung Satu boxnya juga murah kok Berapa? Cuman 25 ribu Isi berapa tuh? Isi banyak banget Oh lebih dari 50 ribu Karena dikurangnya udah ukuran 100 kilo Oke 100 kilo 25 ribu Iya Masya Allah Pantesan harga jualan Iya Kita harganya Terjangkau lah Ini rakyat banget Oke Gak ambil untung besar yang penting orang review dan lancar terus repeat order Oke Ini rasa apa nih? Ini rasa red bean Kacang merah Namanya apa sih nih kak? Kalau yang red bean red bean ini Ini banyak banget isinya kak? Iya Banyak tuh ya Isi kacang merah Isi kacang merah Ini kalau mau beli bisa ke tempat toko-toko Beda sama glass ya? Iya beda Karena ini kita carinya yang untuk isian roti Beda sama glass Kalau glass itu kan untuk topping roti ya Oke topping-topping donat Berapaan tuh harganya kak? Kalau ini untuk red beannya sekilonya cuma 57 ribu Bisa jadi banyak? Banyak banget Banyak banget Banyak banget Pantesan dikasih banyak ya? Iya Jadi sebelum jualan moji kerja apa nih kan dulu? Pernah usaha apa nih? Aku dulu pernah usaha Steve Mozzarella Kondok Mozzarella Sekitar setahun Kerjalan setahun doang Oh yang lagi viral-viral gitu ya? Pokoknya yang viral apa kita jualin lah sekarang Oh jadi ngikutin pasaran ya? Kita ikutin target market yang orang-orang pada gajar Cuka apa dibikin gitu ya? Karena kan kalau jajan itu kan busenan ya? Busenan ya? Orang pasti ikutin yang viral Jadi usaha ini dituntut untuk inovatif ya? Iya Pokoknya semua bisa kok ini Adek aku juga yang baru urus aku suruh belajar ginian Juru belajar mandiri Oh oke Dengan modal sedikit Untungnya lumayan ya? Lumayan banget Sekomen banget Kalau yang ini juga banyak yang ngambil pada dijual lagi ya? Banyak banget Kalau biasanya dia ngambil per book berapa harganya yang ini? Kalau aku kan jual Sebelum yang 2000 per piece ini 10 ribuan ya Jadi mereka pada jual 15 ribu per book Lumayan banget kan? Lumayan ya? Udah tinggal jual Iya Mereka tinggal ngejualin Nggak bikin Tinggal ngasih-ngasih COD Dapat untung Jadi kalau mau beli disini Syaratnya dia ngambil langsung kesini ya? Iya Kalau mau ngambil banyak Kalau mau jadi reseller langsung aja kesini Nanti kita kasih nomor sama alamat kak ya? Ini udah jadi nih kak? 2000an maksudnya Dikasih aku lagi biasa ya? Sagu sangrai? Jadi tepung beras sama sagu itu beda ya? Beda Kalau tepung beras kan Dari berasnya langsung ya Dia makan Kalau sagu itu kan yang kayak buat cilok gitu Buat ikin cilok Dan ini kalau pakai sagu tuh Kelantannya lebih putih Tepungnya beda sama tepung beras Oke Kalau kita pakai yang taburan tepung beras itu Warnanya nggak cerah gitu putihnya Kalau ini kan lebih putih cerah Lebih bagus gitu Kak jadi harapan kedepannya nih Jualan mochi ini Apa nih kak? Bisa punya cabangnya banyak Yang bisa buka lauman kerja Untuk orang-orang yang baru pada lulus Ya kan Terus yang Putus-putus sekolah Bisa ikut jualan Bisa usaha bareng Ya semoga Mochi ini bisa berjalan panjang Amin Jadi kedepannya ini mau jualan offline juga ya? Di hari minggu ya? Jual offline juga Terus kalau yang mau online Ikut PO bisa juga Kalau yang offline dulu nih Di hari minggu Lokasinya dimana? Kalau offline-nya bisa keciknya selangsung ya Depan Masjid Asidik Depan Masjid Asidik Nah terus kalau yang mau beli online Itu boleh dikasih ke IG-nya apa? IG-nya Mochi 3D underscore Mochi 3D underscore Nomor telepon boleh dikasih nanti? Boleh Boleh Jadi buat reseller juga bisa ya? Bisa banget Kalau yang buat reseller yang mau jualan Mengambil untung Bisa banget Nah jadi ini Mochi yang hasil produksi Siap dijual ya Kak? Iya Jadi rasanya apa aja nih? Ini ada Oreo Harganya Rp 2.000 ya? Ini durian Kecah merah red bean Keju Medai fuku yang Rp 3.500 Boleh diangkat Kak? Jadi segini biasa orang beli ya? Iya Nah jadi Segini harganya berapa nih Kak? Biasanya Satu pak ini Rp 12.000 Jadi satu pak ini Rp 12.000 ya? Cuma ada di Mochi apa Kak? Mochi 3D Mochi 3D Lokasi dekat SDN Sekamadu 3D jadi jajar